Ventilator karya anak bangsa ini dibuat berdasarkan riset dan desain dari Institut Teknologi Bandung kemudian diproduksi oleh perusahaan alat kesehatan bersertifikat internasional. Ventilator ini merupakan bantuan dari perusahaan yang berada dalam naungan PBNU. Ventilator portable karya anak bangsa ini diklaim mampu bersaing dengan ventilator produk luar negeri. Karena sejumlah keunggulannya alat ini dinilai sudah layak diekspor. Keunggulannya seperti apa Pak ini Pak? Keunggulannya seperti apa? Keunggulannya ini, ini portable. TKDN-nya sudah lebih dari 60%. Ini dirakit di Panasonic karena Panasonic satu-satunya perusahaan alat kesehatan yang punya sertifikasi dari Amerika. Sehingga produk ini sudah bisa di-export ke Amerika. Ini karena saya putra Solo, pertama kali saya donasikan kepada puskesmas di Solo. Karena ini mudah dioperasikan. Ventilator ini nantinya akan ditempatkan di puskesmas, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap dan IGD. Selain itu, bantuan berupa oksigen juga masih akan diterima. Ventilator itu kan ventilator portable, sebenarnya bisa dibawa kemana saja dan praktis. Dan ya inilah, untuk kebutuhan ventilator di puskesmas memang masih kurang. Ventilator memang sangat membantu dalam penanganan pasien COVID-19 terutama dengan gejala berat. Tapi tidak hanya itu saja, ventilator juga bisa dimanfaatkan oleh pasien non-COVID-19 yang memiliki masalah di paru-parunya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah